Media sosial di Indonesia pekan ini dibuat heboh dengan kemunculan pasangan calon presiden dan wakil presiden viktif yang penuh dengan guyonan yang bernama Nurhadi dan Aldo. Layaknya capres-cawapres sebetulan, mereka memiliki akun media sosial yang dikelola oleh sejumlah orang dengan desainnya kekinian. Pasangan capres dan cawapres fiktif ini bahkan memiliki akun youtube ofisial dan sosial media lainnya. Mungkin kalian sempat menemukan beberapa gambar ala-ala pesan dari partai politik tertentu di mana ada anggota dari partai tersebut diikuti dengan pesan-pesan moral dan motivasi. Namun, versi pasangan capres Nurhadi dan Aldo. Nah, dari situ para pengguna internet mulai bertanya-tanya, sebenarnya siapa sih sosok dan asal-usul dibalik capres guyonan Nurhadi Aldo ini? Sosok asli dari Nurhadi adalah seorang bapak yang berprofesi sebagai tukang pijat refleksi di Pasar Berayung, Ketamatan Menjobo, Kudus, Jawa Tengah. Bapak Nurhadi yang memiliki empat orang anak itu sudah menggeluti profesi sebagai tukang pijat refleksi sejak 15 tahun lalu dengan banyak pelanggan. Awalnya beliau mengatakan bahwa dirinya tergabung dalam sebuah komunitas internet yang bernama komunitas angka 10. Di dalam grup ini, Bapak Nurhadi sering memberikan kata-kata motivasi untuk anggotanya. Kiriman-kiriman kata-kata motivasi namun konyol dan mengundang delaktawa itu memang ditujukan untuk mengkritisi iklim politik Indonesia yang memang sangat buruk. Terutama di dunia maya, akhirnya Capras Nurhadi Aldo ini berhasil menarik perhatian masyarakat. Dan saat ini di akun sosial media juga sudah diikuti oleh banyak orang. Kami dari Koalisi Indonesia Terunjal-Terunjal Maha Asik, semakin yakin! Ciao!